Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua bersama lagi dengan Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta dalam edisi hari ini hari Rabu tanggal 24 November 2021 Dalam edisi kali ini Media Suara Semesta menginformasikan tentang ambruknya sebuah rumah bertingkat 2 mengubur seisinya Dikutip dari Banjarmasin Pos, sebuah rumah yang berada di Jalan Rama Gatot Subroto Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ambruk mengubur semua seisinya Terpantau rumah terbertingkat 2 berukuran 20 x 15 kini kondisinya ambruk berantakan tapi uniknya bagian yang ambruk terlihat hanya di bagian sisi rumah sementara bagian tengahnya tetap berada di posisi semula dikatakan keluarga pemilik rumah Dharma Wardana bahwa ambruknya rumah mewah tersebut terjadi pada Sabtu 20 November 2021 sore lalu sebelumnya sekitar lima hari yang lalu kami sudah mendengar suara aneh dari fondasi rumah katanya Senin 22 November 2021 Dharma mengungkapkan sebelumnya pihak keluarga tidak ingin mempiralkan kejadian tersebut karena tidak ingin warga merasa resah hal itu pula yang membuat pihaknya dengan melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib kami juga kaget kenapa jadi sampai viral ternyata cucu saya yang menyebar video tersebut ungkapnya diperkirakan kerugian atas seambruknya rumah berusia 15 tahun itu mencapai 3 miliar lebih sementara dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut kalau rumah ini kerugiannya sekitar 3 miliar belum lagi harta benda yang ada di dalam semuanya rusak ucapnya sementara itu dikonfirmasi Kapolsek Banjarmasin Timur AKP Puji Pirman Sah membenarkan bahwa pihaknya tidak menerima laporan dari keluarga ataupun pemilik rumah meski demikian Pirman Sah mengimbau agar warga bisa benar-benar memastikan keamanan saat proses pembangunan agar hal serupa tidak sampai terulang lagi demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi selanjutnya kami dari media soal semesta juga mengajak semua elemen masyarakat untuk selalu mewaspadai hal-hal kemungkinan yang terjadi di sekitar kita untuk itu diucapkan terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya Terima kasih.